Halo semua balik lagi bersama gue Fanny channel gue Aoneko Gaming hari ini kita lanjutin lagi Sensei awakeningnya dan kita lanjutin lagi untuk 12 temple Hadesnya guys ya kebeneran nih cancer kan selesai cepet banget ya jadi gue bisa langsung coba untuk Capricorn Shura templenya guys ya dan langsung aja ya untuk line upnya gue pakai bakal kayak gini guys ya gue kasih lihat speednya kalau bisa diusahakan speednya kayak gini guys ya kalau bisa yang pasti sih harus di bawah 540 guys ya semuanya di bawah 540 tapi di atas 480 sebenarnya Saga minimal 480 kalau si ini ya si Giltinya nggak pakai deciliter kalau kalau Gilti pakai deciliter 460an udah cukup guys ya Saga jadi yang pertama gue kasih itu Saga gue pakai gini Cosmo nya Dragon Chan biar makin pedas ya kan sama nether ya sama lah ya Mawin Elf terus kalau kuningnya gue pakai ini guys ya Seiya kenapa gue pakai Seiya biar ada nambah hit guys ya karena kan kalau kemarin cancer itu musuhnya lebih dari 5 ya jadi pasifnya yang ini nih mental crashnya itu bakal keluar terus guys kalau lawan cancer karena udah RC ya kalau RC itu musuh di atas 5 dia bakal keluar untuk ini Pierce nya guys ya di sini kan dikasih lihat oh kita harus lihat di sini ya nah mana nih Pierce Pierce trigger at the same time nah inilah pokoknya kalau kita musuhnya di atas 5 tuh kalau udah RC itu otomatis Pierce nya keluar jadi kita nggak usah pakai Seiya tapi kalau musuhnya cuma satu kita butuh hit buat Pierce nya biar bisa keluar guys jadi mau nggak mau gue pakai lah lumayan loh nambah damage nya sih lumayan kalau keluar Pierce dan nggak keluar Pierce nya guys ya terus gue pakai Alayasaka kayak gini Cosmo nya usahain Legend nya Blood Elf ya kalau yang lainnya terserah kenapa gue pakai Alayasaka itu biar dia nanti nyedotin dari ini ya guys bleed nya dari si Surah guys ya jadi damage nya nggak terlalu sakit Surah nya karena bleed nya bakal ini terus guys refresh terus nggak nambah ya kalau enggak kita akan makin lama makin sakit Surah nya kalau gebuk ya oke kemudian guilty ya guilty for Cosmo nya kayak gini Legend nya kalau bisa sih kalau apa Saga kalian nggak bisa di atas 480 kalian pakenya Dazzle guys ya kayak gua oke yang lainnya gini lah ya buat apa buat speed aja ya biar speednya teratur pokoknya urutan jalannya harus kayak gini ya guys ya terus kiki kiki kayak biasa Mars Ferry ya inilah random ya kalau ini mah tebal-tebalin aja darahnya yang penting speednya urutannya lah guys ya gampang saya saya kayak gini guys ya saya nya sekarang gue penuhin Cosmo nya karena nanti bakal gue makan pakai si guilty guys jadi gue pakai Dragon Teeth ya guys ya belum gue naikin ya belum gue refine karena jarang gue pakai Dragon Teeth yang ada ini guys lifesteal nya biasanya kan mainnya yang pakai speed ya ini gue tebalin aja biar kagak mati guys ya bukan gue gedein damage nya karena gue takutnya mati guys terus sekarang karena bakal gue makan nanti di round 2 atau round 3 nya Luna udah ya Luna ya kayak gini lah oke kita save oh ya jangan lupa kalau menurut sumbernya guys ya kan gue ini juga nanya-nanya terus ke anggota Legion gue yang suka PVE jadi ini bukan informasi dari gua juga ya bukan pure dari gua gua cuma nge share aja informasi nya guys oke eh ininya pakai ini guys Gat nya bagus intoxication ya dan ini nanti kalian bisa pakai pas nanti di round 4 katanya nanti kita bakal coba ya guys ya terus Inspire nya kayak gini cuma 35% guys ya lagi males lah angkota Legion gue yang oke sekarang terus kalau personal selalu gue bikin 10% guys ya selalu gue bikin 10% jadi langsung aja kita mulai ya udah bener kali ya Oh ya udah intoxication belum ya oke 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 kita coba ya guys ya oh ini kan bleed nya jadi kita bisa makan bleed nya kalau ini alanya kalian gak usah skill guys cukup basic aja oke cuma buatin doang nge purify ya gunanya dia cuma buat purify doang guys oke ini Luna kita kasih ke si guilty guys ya kita kasih guilty kita pukul dua kali karena mem 맞아요 gini jadi kita lihat speed nya dulu guys ya temen git kita monitoring speed nya tiap Ryolesome nom Prak ya Jadi harap maklum hati Oh nggak udah lama kita gigi-nya kita energi ini kita biasa guys ya kita skill tiga ini kita timpah guys oke nah kan spearsnya keluar ya guys ya waduh pedas 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 kita basic attack lagi kayak biasa guys kita dimakan seayanya bagus dapet seayanya basic attack lagi sekali lagi sakanya dapet oke nice bersih lagi semua sekarang kita double nya ke kiki ya guys ya karena kita mau makan seayanya kita makan seayanya set oke nyala ya abis ini seayanya jangan ini ya guys ya jangan apa jangan pake yang tonjok lagi guys ya kita ini aja kita apa namanya kita stack aja ya biar sekalian nambah darah banyak mudah-mudahan naik ya oke nice baru kita timpah guys boom nice nah disini kayak biasa lah masih sama basic basic oh iya gue mau aku guilty nya belum mukul ya nanti kita liat guilty nya setelah mukul speed nya turun atau enggak ini masih round 3 ya kita kasih ke saya ya kukul biasa aja oke baru kita gini kita tonjok 2 kali ya guys ya baru kita timpah pirse keluar please aduh gak keluar ya gak kepala oke oh iya kita liat speed nya katanya temen gue minta speed nya lagi bentar gue SSU speed nya oh speed nya oh tiap round dia balik lagi ya oke gak apa-apa kalau gitu kita pake ke dia oke kita hajar gini set 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 basic aja ini balik lagi kita kasih ke Seiya lagi guys ya kita kasih Seiya lagi ini cukup basic oke kita stack in mudah-mudahan keluar oke keluar lumayan oke timpah bos oke lumayan c-defense pierce nice nah ini gunanya guys jadi kita disini bisa langsung ini lagi guys ya bisa langsung jalan duluan dibanding si suranya guys pake itu tuh oke oh iya gue lupa SS lagi ya temen gue butuh yang ngasih formasinya dia butuh guys ya jadi gue menolong ya sama-sama saling tolong menolong buat dia reset juga siapa tau nanti bisa lebih gede lagi damage nya kan oke kita beginin aja oke sekarang ini seperti biasa lah kita kasih ke Saga guys ini kalau gue makan berapa sih 5 5 5 7 gak bisa kurang gak apa-apa biasa ya jangan jangan useng ini kita tampol baru kita timpa guys pierce please aduh pierce gak keluar ya boom kayak lagi ya guys ya pierce haa pierce gak keluar ya guys ya ya lumayan lah ya daripada lumayan ya guys ya cuma 70 juta ya aduh kecil ya orang bisa 200 juta 2 kali jalan tapi lumayan lah guys ya itu salah satu caranya lah ya guys ya oke segini lumayan nah not bad lah ya 70 juta oke guys itu dia kalau cara gue ya cara gue yang diajarin temen gue untuk surat temple ya guys ya lumayan 70 juta seperti biasa nanti kita run 2 kali tapi gak akan gue record untuk yang run ke 2 kalinya tapi yang seperti gue bilang ya kalau kalian mau nyampe iseng-iseng ke 150 ribu itu biasanya kalau gue harus run 2 kali ya jadi dengan formasi yang sama tiap temple tuh jalan 2 kali guys ya minimal berarti sehari pake 60 diamond guys ya itu pasti bakal nyampe ke 150 ribu guys oke jadi kalau untuk surat temple bakal sampai disini dulu aja guys ya nanti kalau gue bisa damage lebih gede lagi nanti bakal coba gue share lagi dan gue bakal share untuk temple selanjutnya itu Aquarius nanti ya guys ya jadi untuk temple surat sampai disini aja buat kalian yang suka dengan videonya kalian bisa kasih komen like and share ya guys dan jangan lupa untuk subscribe sekali lagi thank you semua buat yang udah nonton sampai jumpa di next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati